DEMBAI LALING AGEN Halo, gue habis mandi dan rencananya sekarang gue mau mendatangi undangan pernikahan Oke, dan gue pengen sedikit sharing aja sih Biasanya kalau ke undangan tuh kan, kalau laki-laki celana bahan Atasannya kalau nggak ke meja sama jas, ya berarti pakai batik gitu Nah, gue pengen nyobain sharing, gue pengen ke undangan tapi nggak mau pakai baju yang mainstream kayak gitu Gue mau pakai celana dulu Nah, celananya gue pakai celana jogger, warna abu-abu Bahannya juga loose aja sih, kayak semacam celana bahan, warna abu-abu Kenapa pakai abu-abu? Biar terkesan walaupun jogger, tapi semi-formal Yaudah, langsung gue cobain pakai ya Let's go Hei, aku nggak pakai celana Nah, ini dia celananya tuh Syukur-syukur bisa mendapatkan celana jogger yang emang fit banget di kaki lo Jadi masih ada kesan formilnya Oke, loh kok ada? Ada apa tadi? Ya, jadi ini celana bahannya Sekarang atasannya, gue nggak pakai ke meja, gue nggak pakai baju batik Tapi gue pakai baju kokoh, alias baju muslim Lihat aja ya Nah, sengaja gue nggak pakai kaos dalam lagi Supaya nggak panas, nggak gerah Dan tetap lo bisa merasa nyaman Walaupun di tempat undangannya banyak orang Panas Namanya juga tempat umum, namanya juga undangan Gue lupa bilang ini adalah undangan-undangan pernikahan Tuh! Nggak terlalu banyak motif juga sih Bahannya juga lemes aja gitu, apa ya bahannya kayak semacam Gue nggak ngerti sih nama-nama bahan Pokoknya ini sebenarnya baju muslim gue Baju takwa gue Nggak terlalu banyak motifnya, macem-macem Di bawahnya ada kayak gininya Gue kasih tau juga, gue pakai sepatu seperti apa Walaupun atasannya kayak gini Gue tetap nggak mau ada kesan formilnya Tapi tetap masih pantas gitu datang ke undangan Oke, kita rapi-rapi, kita sisirin dulu Itu penting banget ya Jadi dengan rambut rapih, misalnya dibikin kelimis Itu bisa mengimbangi baju yang tidak terlalu formil Tapi dengan rambut yang kelimis At least bisa membuat, oh nih orang niat nih datang ke undangan gitu Jangan sampai ada kesan lo tidak menghormati si yang punya hajatan Gitu ya Nah, sekarang bagian muka Nah, kebetulan gue kan lagi nggak di Jakarta nih Jadi gue pakai perabotan atau perkakas Oh perkakas Gue mau shaving Tapi gue nggak bawa foam untuk shaving Foam shafernya gue nggak bawa Jadi gue akalin Pakai shafer yang biasa Nah, nih nyokap gue punya ini nih Vaseline cream Bukan ditaruh di muka Tapi sedikit triknya Jadi si creamnya itu ambil Sedikit aja, sedikit aja Sedikit banget Terus lolosin ke pisau cupurnya Supaya nggak sakit Supaya licin Kita coba ya Tuh, hasilnya lumayan Tetap sakit Tapi lumayan Lumayan, lumayan Lumayan, lumayan gue antut Sakit di awalnya doang Pinter ya gue ya Udah, gitu aja Lumayan bersih kan Enak aja dipakai bulu ketek Asem dong Tambah lagi sedikit Tik, 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 tik Itu namanya apa-apa ada di daerah situ Di bawah, bibir bawah itu apa namanya? Ini jenggot termasuk Bukan Apa? Itu namanya takujeng Apa? Takujeng Apa tuh takujeng? Takumis, takjenggot Takujeng, takumis, takjenggot Ah, satu kata buat Ibon Bodoh Ibon boleh masuk ke kamera? Jangan, Ibon nggak pake baju What? Kan ngetahuan aku lagi nggak pake baju Tak boleh dong sayang Ya papa, nggak usah bilangin, Mak Tubuhmu hanya untukku Oke, sekarang Udah bersih Boleh dicuci Bekas oil-oilnya Sekalo males nyuci Tinggal dilah pake tisu Karena emang si oil ini tuh emang Bagus juga untuk kulit Sekarang Bagian rambut Nah Lagi-lagi nih Karena gue bukan di rumah gue sendiri Dan gue kurang well prepare Sampai-sampai gue dateng ke sini Nggak bawa wax gue Jadi gue tadi sempet beli juga wax Di minimarket Deket banget dari rumah sini Gue beli ini aja nih Gatsby yang warna putih Kenapa? Karena ini untuk rambut yang Tidak terlalu pendek Mudah diatur Pastikan rambut udah kering dulu ya Karena Akan berkurang Fungsinya kalo Nggak kering Oke Masih banyak-banyak Sirem Orang lagi makeup tutorial gini Masa ada suara-suara Nggak jelas gitu ya Aku kesirem Mana lagi Rotakan di tangan Set 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 Tuh set Tuh Tuh Udah simple aja kalo gue mah Tuh Tuh Set 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 Ya ada sisir-sisir Yang standby boleh lah Sorry ini bukan sisir gue ya Sisir emak gue Tapi nggak apa-apa Semuanya harus bisa dimanfaatkan Lumayan lah Nggak jelek-jelek aman Papa mau Apa sayang? Udah mau pake ini Sini Sini Ini wax Mas Udah mau pake wax juga boleh sayang Sini Mas Udah mau ganteng juga Kayak papa Oke bone Banyak-banyak Yangan banyak-banyak Wuih Diberdiriin ya Wuih Kenapa sih maksudnya Lebih ganteng dari papa Halo guys Halo guys Asik Wuduh Oh ngambil sendiri Terus Terus Gak gitu sayang Gini Ditanganin Ambil Ditanganin Emang kenapa Ketanganin Terus Seperti ini Gitu Cain lah Oh iya lo Wih deh Keren banget Cuci tangan Udah rambut udah kelar Nah Jadi belum lengkap Belum jadi Kino's Kalau belum pake Ini nih Kino mau ngacang Wuih Yata Gimana 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 gue ganteng Coba Ibon Ibon pegangin Ibon Kasih liat Ini dia hasil terakhirnya Papa Tuh Untuk datang ke nikahan Boleh bawahnya Ah Satu lagi Belum Berarti Sepatunya Pemilihan sepatu seperti apa Dengan baju seperti ini Untuk datang ke undangan Oke Jangan kuman mana Alright Terakhir Adalah Pemilihan sepatu Nih Jadi kan konsepnya nih Bener-bener Casual Tapi gue pengen Menimbulkan Kesan Semiformalnya Jadi gue memilih sepatu Gue gak pengen pake sepatu yang Pantoffel Jadi gue pake sepatu Adidas Superstars Gue lupa namanya Adidas Superstars apa Pokoknya Ini kesepatan gue banget Ini Bener-bener depannya silver Supaya Ada kesan Fashionnya tuh dapet Style-nya juga dapet Alah gue ngomong apa sih Langsung dicek aja ya Menurut lo ntar Hasilnya oke atau enggak Cocok atau enggak Nah Udah gitu Karena selannya pake jogger Pastikan pake Kosakinya Yang Di bawah mata kaki Ya Kita pake Kosakin dulu Jadi kalo Lo mau pake sneaker Boleh Tapi Sneakernya Jangan yang terlalu Bercorak Misalnya Jangan terlalu Warna-warni Oke Udah jadi Ini dia jadi Seperti gue Sah Lihat angga sih Tuh Selesai sudah Dan Final looknya Seperti ini Menurut kamu keren Masalah keren Apa? Ya kan ala papano Saja Oh gitu Yang penting aku nyaman Kede misalnya Ya Dan enggak malu-maluin lah Dateng ke pesta undangan Oke Ini dia Ini adalah Keundangan Santai ala papano Ya Allah Oh kakinya ngangkat Kayak prinses Bisa Altyazı M.C. Terima kasih telah menonton